Pemirsa menjelang UNBK ratusan siswa-siswi di SMP Negeri 1 Sindang Barang di Punggut Iuran untuk sewa gedung sebesar 100 ribu rupiah persiswa. Hal tersebut membuat sejumlah orang tua siswa merasa keberatan meski sudah disepakati melalui rapat komite sekolah. 206 siswa-siswi peserta ujian nasional berbasis komputer atau UNBK di SMP N1 Sindang Barang Kecamatan Sindang Barang Kabupaten Cianjur dikenakan pengurutan liar pihak sekolah untuk pembiayaan sewa gedung dan komputer sebesar 100 ribu rupiah persiswa. Hal tersebut membuat sejumlah orang tua murid merasa keberatan. Namun pihak sekolah tetap membebani orang tua murid dengan alasan untuk menyewa gedung dan komputer di SMA Negeri 1 Sindang Barang demi kelancaran UNBK. Menurut orang tua siswa, saat rapat dengan pihak sekolah dan komite, untuk UNBK siswa awalnya dibebani 150 ribu, namun khawatir terlalu mahal pengurutan menjadi 100 ribu rupiah persiswa. Dari hasil kesepakatan rapat komite sekolah, uang tersebut untuk sewa gedung dan komputer. Ada pengurutan biaya di per orangnya 100 ribu, berhubung ada musawarah karena khawatirannya terlalu berat, dia mintanya 100 ribu. Awalnya berapa, Kang? Awalnya 110 ribu. Kali berapa orang? Kali 260 orang. Itu untuk ujian? Itu untuk ujian. Biaya untuk apa itu, Kang? Untuk ujian, sewa komputer dan sewa bangunan di SMA, katanya. Zainal juga mengatakan bukan hanya UNBK yang dibebankan ke siswa. Pembelian 120 unit meja dan kursi juga dibebankan ke siswa kelas 7 dan 8 dengan pengurutan 150 ribu, sedangkan siswa kelas 9 dibebani 230 ribu rupiah persiswa. Sementara itu, Kepala SMPN1 Sindangbarang, Entang Rohadi, mengakui pihak sekolah memang membebani siswa untuk pelaksanaan UNBK. Entang berkilah, sekolahnya tidak memiliki komputer. Padahal tahun ini anak didiknya harus melaksanakan UNBK. Itu betul, betul. Itu betul. Semula 150, ya orang tua menyebabkan ke 100. Tetapi banyak yang komplain tapi tidak ditanggapi, katanya Pak. Itu kan ada tanya-jawab, Pak. Tanya-jawab, waktu itu Pak Komitur, tiga orang lah memberikan kesempatan untuk bertanya dan lain sebagainya. Ya, pada akhirnya dari pertanyaan-pertanyaan itu diputuskan. Ada kesepakatan dari semua bahwa dana untuk UNBK, persiswa itu untuk sewa komputer itu ke SMA itu sebetar sebesar 100 ribu persiswa keputusannya itu. Menurutnya penghutan tersebut sudah sesuai kesepakatan antara orang tua, komite sekolah, dan pihak sekolah. Haris Tiawan, Bandung TV Tiawan, Bandung TV Tiawan, Bandung TV Tiawan, Bandung TV